Ibeli juga mengalami proses tahapan di yang lain itu sangat mahal untuk mendapat wiri dekat taman pak wiri dekat taman itu dengan nama yang sama tori koh kodiri wanak syabandi tapi mursidnya berbeda itu untuk mengambil talqin saja tidak mudah satu untuk mendapatkan hataman saja tidak mudah dan ada diantaranya yang hanya diberikan dikir jaharnya saja kopinya nanti kalau sudah seiring waktu nanti diberikannya bertapa mahal ingin hataman saja sementara tidak ada wiri dan di kolong langit ini kata pang sahabat ketika saya mendengar langsung di masjid pesantren As-Suyuti pelabuhan ratu di tempat beliau abang mengatakan tidak ada wiri dan di kolong langit ini yang melebihi wiri dan khotaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayfullah maslul al-kutub as-su'ma kaya raya kaya raya sejahtera bertambah kuat dalam mengembangkan tugas agama tugas negara teriring kita semua Al-Fatihah al-Fatihah hadirin walahat yang saya hormati yang saya hormati yang saya hormati pangerse Abah dulu pernah bercerita Abah dulu oleh Abah Anom dengan bahasa coba hadis hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keagungan walaupun dia seorang pezinah walaupun dia seorang perampok dia akan selamat akan masuk sorga dengan catatan mesti ketemu la ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah yang umum kalau yang umum yang dibuku semua juga ada punya tahu tapi la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir jalan la ilaha illallah dengan syarat diambil dari min kalbin taqiyyan naqiyyan bin masyid Allah kata pang sahabah begini Abah nyari berbagai kitab setelah ketemu dua tahun setengah dua setengah tahun baru ketemu bahwa hadis itu ada di kitab Bukhari ternyata sabda Nabi SAW nanti bisa dilihat Pak Candra ini kan mantunya bapak kejujun nanti dibuka tuh di kitab Fadil Suri halaman 36 ada pang sahabah menyimpan di situ sahabat bertanya sahabat bertanya jadi barang siapa orang yang berzikir sampai habis umurnya sampai mati hingga ia habis umur mati tidak berhenti dia akan dimasukkan ke surganya Allah walaupun dia seorang pezinah waing zana waing saroko tukang bobok tukang tarok kata orang sunam kata pangsa dua tahun setengah bahkan hanya sekali yang keluar dari lisan pangerse Abah Anom kata Abah Anom kepada Abah Abah dengar sekali kali lisan Abah Anom itu sahabat jelma nak no hayan balik doi seperti orang iya amalan barang siapa orang yang ingin kembali lagi suci seperti bayi ini amalannya la ilaha kata Abah Abah dengar sekali kali sampai Abah Anom pulang saking agung agungnya la ilaha ilallah yang keluar dari lisan Syekh Mursid maka ulama mengatakan la ilaha ilallah yang keluar yang diambil dari lisan al-arib billah maka ia turunnya dari alam lahud tetapi la ilaha ilallah yang keluar dari lisan awam lisannya orang-orang biasa tetap saja ada di alam mulki makanya kenapa seorang yang sudah ditalkin bisa usul terbang karena terbawa oleh la ilaha ilallah yang turun di alam lahud kan gitu al-abid sayarun ilal jannah al-zakir pada mana al-qurbah bukan lagi jannah yang dijelaskan jannah yang tiga kata pang sahabat itu maka serempet bonusnya begitu kaserempet surga surga apa surga jasad surga nyawa surga rasa yang keempat kurbah hadrat ilahiyah Allah oleh Tuhan Syed Abdul Qadir bahasanya janatun na'im janatun ma'wah janatun na'im janatun firdaus terakhir janatun kurbah surga tertinggi adalah kurbah yang disitu tidak ada bidadari yang cantik tidak ada tidak ada surga yang tidak ada bidadarinya surga yang tidak ada makanannya disitulah seseorang zakir ma'allah fi mak'adi sidkin inda malik muqtadir disitu dikumpulkan makanya kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Abah begini tentang terekat kita Abah Anam duduk seperti biasa kata Abah kata Abah kata orang Sunda ngagelendut ngagelendut itu berbincang dengan liris suara rendah santai tapi serius itu istilah ngagelendut kata Sunda Abah disini kata Abah Anam KB pakai Sunda dulu KB terekat wiridanana umum urang mah khusus puncak perjalanan terekat Nusejen mimiti perjalanan terekat urang 20 tahun diajar terekat di Nusejen cantang tubah cantang tubah tapi tapi terekat kurang mah begitu talkin serius diamalkan langsung menyelang jadi bahasa Abah Anam semua terekat wiridanya umum kita mah khusus itu puncak perjalanan tereko tereko yang lain adalah merupakan awal mula perjalanan tereko kita parete parete kan kalau disediri parete puncak perjalanan kata pangerse 20 tahun belajar di terekat lain belum tentu bahasa belum tentu tapi kita mah talkin serius akan terasa nah itu bukti pak mohon izin pak kiai bagi wahyu bagi wahyu kiaitri kiaali saya mengalami berangkat belajar di tereko yang lain impili juga mengalami proses tahapan di yang lain itu sangat mahal untuk mendapat wiridekataman pak wiridekataman itu dengan nama yang sama tarikoh kodiriyah wanak syabandiyah tapi mursidnya berbeda itu untuk mengambil talkin saja tidak mudah satu untuk mendapatkan khataman saja tidak mudah dan ada diantaranya yang hanya diberikan dikir jaharnya saja kopinya nanti kalau sudah seiring waktu nanti diberikannya betapa mahal ingin khataman saja sementara tidak ada wiridan di kolong langit ini kata pang sahabat ketika saya mendengar langsung di masjid pesantren as-suyuti pelabuhan ratu di tempat beliau abang mengatakan tidak ada wiridan di kolong langit ini yang melebihi wiridan khataman mau apa tidak mau apa tinggal maunya saja diamalkan wirid khataman karena kita mendapatkannya mudah seolah-olah biasa padahal di torekat yang lain bapak untuk mendapatkan wirid khataman mesti sudah khatam puasa 81 hari pak tidak putus ada yang mau disini sudah puasa 81 hari pak tidak boleh putus dimana rinciannya rinciannya 21 hari itu riaduh latifah 7 latifah 20 tingkat merokobah kali 3 mau dicicil boleh mau sekaligus boleh kalau sudah beres riaduh latifah 7 riaduh merokobah 20 beres baru diberikan izah wirid khataman jadi di torekat lain wirid khataman itu apresiasi dari guru ciri kenaikan tingkat sudah berada di senior jadi masih berlaku senioritas disana kalau yang junior tidak dapat junior tidak dapat orang-orang senior sudah puasanya berbulan-bulan baru diberi kita matalkin bukan hanya kataman manakibantah solatah tinggal maunya saja cuma terkadang penyakitnya gitu karena dipermudah seolah-olah biasa-biasa padahal pangerseabah bukan murahan tetapi mempermudah ini karena pesan abah anum ayunateh gus akhir jaman kata abah itu dulu abah anum katakan abah anum melihat ketika jaman itu sudah matan akhir jaman apalagi sekarang mau bagaimana makanya abah sepuh digram abah sepuh digram untuk mendapatkan telkin jaman abah sepuh gak mudah datang salah jawab itu saya dengar dari dari kia sepansori riwayat kakeknya datang ke abah sepuh salah jawab gak dikasih ditanya suruh siapa kesini disuruh pun aki balik itu kaki balik karena suruh kakek disuruh siapa datang disuruh kakek saya balik itu kaki nah disuruh balik laporan ketanya datang lagi sampai tiga kali yang ketiga kalinya ditanya disuruh saha disuruh siapa datang kesini dipi warang Allah dina Al-Quran tak gitu atuh gitu disuruh Allah tadi Al-Quran apa itu faedah jauh kak barang siapa orang yang menzolimi dirinya jauh kak datang kepadamu untuk apa meminta ampun nanti kak di masanya itu yang memintakan ampun kepada Allah nanti Allah memberikan mangfirahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang berokokok ini wasilah yang memintanya Pak Chandra diampuni oleh Allah bukan karena Pak Chandra astagfirullah bukan karena Abah Aus yang bertawajuh memintakan ampun untuk seluruh murid-murid begitu Pak RT bukan kita istighfar kita masa triliun kali istighfar gak akan bisa dikir kita jutaan kali walaupun sampai berbusa dikir gak akan bisa tanpa wasilah guru makanya kenapa ada robito makanya kita terus dikirnya pakai robito dikirnya pakai panah panah itu bukan berarti berperlaku aneh panah itu meleburkan irodah kita keinginan keinginan ego-ego kita disirenakan ditaalukan kepada irodah mursin diikatkan kepada irodah mursin sehingga keinginan kita dikirnya suka-suka tetapi karena guru mencatatkan dikirnya suaranya harus keluar gerakannya badannya gerak ya mesti ikut itu panah plus robito dikirnya seseorang yang tanpa robito dan tanpa panah kepada gurunya kepada sehingnya maka dikirnya tidak menyampaikan ketujuan tenepi kemana-mana ibarat saya memberikan satu ilustrasi dikir yang dengan robito itu eskalator tau gak eskalator tapi eskalator ya itu yang menyampaikan kita yang jalan atau kita terbawa kita terbawa tinggal naik ke tangan langkah yang jalan sendiri eskalatornya yang sampai dikir pangerse apa kita kita mengikatkan diri kita merobito kita mengikat kepada guru mengikatkan diri kita batin kita sehingga yang usul adalah pangasa abah kita terbawa usul makanya kaedah di pangasa abah ma wasola man wasola ila bisohwati man wasola berkata lagi pangasa abah wallahi maaflaha man aflaha illa bisohwati man aflaha tidak akan usul seseorang yang ingin usul kecuali bersama berkumpul bareng sohbah dengan orang yang ini sohbah kita ini bersama sahabah ketika amalia sesuai petunjuk sohbah bahkan pangasa menyampaikan lagi wallahi bersumpah sumpah tertinggi pakai mau kosam wallahi damai allah maaflaha man aflaha illa bisohwati man aflaha tidak akan sukses orang yang ingin sukses kecuali bersama sama dengan orang yang sudah sukses abah awas sosok manusia yang sempurna dan menyempurnakan saya dengar dari lisan abah ketika di jagad kemarin ari kamil pribadina kalau mu kamil untuk orang lain kamil pribadinya sempurna mu kamil menyempurnakan orang lain jadi kata bangsa kamil pribadina mu kamil untuk orang lain itulah pangasa abah alhamdulillah tinggal kita tinggal kita terus mempersamakan diri melalui amaliyah insya insya demikian yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat hadalallahu wa'iyyakum ajma'il assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati